Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Para petani rumput laut yang tergabung dalam kooperasi Agar Makmur Sentosa, Kabupaten Sidoarjo melakukan ekspor perdana ke Australia. Jenis rumput laut yang diekspor adalah gracilaria. Mengawali ekspor perdana ke Australia, sebanyak 15 ton rumput laut yang diekspor. Rumput laut jenis gracilaria ini diproduksi kooperasi Agar Makmur Sentosa di Dusun Plocon, Kejamatan Jabun Sidoarjo. Di dalam kooperasi ini terdapat 150 petani rumput laut. Importer rumput laut dari Australia adalah sebuah perusahaan startup inovatif dan bergerak di bidang renewable biometrial bernama Ulu. Sebelumnya, mereka juga sudah mengekspor 50 ton rumput laut kering ke Tiongkok. Namun, tidak hanya memenuhi permintaan pasar luar negeri, kooperasi ini juga memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Ekspor perdana dihadiri Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang memuji kemanfaatan tambak secara tumpang sari, yaitu budidaya rumput laut yang dilakukan bersamaan dengan budidaya ikan bandeng atau udang. Selain meningkatkan pendapatan petani tambak, hal itu beriringan dengan penerapan grid dan blue economy. Jadi, kita berharap bahwa ini akan berseiring dengan format untuk membangun green economy dan blue economy. Nah, ini luar biasa. Dari green economy, blue economy dimulai dari desa Telocor. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi referensi dari daerah-daerah lain di luar. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.